Sampai jumpa di video selanjutnya. Bertempat di Puskesmas, Cimahi Tengah, sekitar 20 awak media elektronik, online, dan cetak mendapat kesempatan untuk disuntik vaksin penanggulangan COVID-19 Rabu pagi. Tak semua awak media bisa langsung mendapat dosis suntik vaksin pada tahap kedua karena ada sejumlah awak media justru tak lulus screening karena memiliki riwayat penyakit. Dari informasi, Dinas Kesehatan Kota Cimahi menjadi daerah rawan pertama di Jawa Barat yang memberikan kesempatan kepada awak media untuk mendapatkan dosis vaksin. Hal tersebut penting karena selain tenaga kesehatan, tugas awak media dinilai cukup berat dengan memiliki mobilitas tinggi saat pandemi COVID-19. Alhamdulillah di Kota Cimahi bisa difasilitasi untuk diberikan vaksin dimana mereka juga melakukan tugasnya sering di luar mudah-mudahan nanti wartawan yang lainnya juga bisa dimendapatkan vaksin COVID-19. Dinas Kesehatan menggelar serentak suntik vaksin COVID-19 terhadap ribuan elemen masyarakat. Selain awak media, dosis vaksin tahap kedua diberikan kepada pedagang, ASN, dan tenaga kesehatan lansia.